Al-Fatihah Bu Yahya saya akan bertanya bagaimana sejarah kesesatan ajaran yang khususnya ada di Cirebon itu kaum wahabi dan bagaimana kenapa sampai memimpin Saudi Arabia begitu saja pertanyaan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Tentang pertanyaan wahabi Kami tidak berusaha dengan wahabi Sebab wahabi, orang wahabi pun tidak mau dibilang wahabi Akan masuk dalam koidah lebih umum Terserah yang masuk di dalamnya apa orang mengaku dirinya adalah wahabi Atau salafi Atau ahli sunnah Atau apa Ada koidah, ada rambu-rambu Sekolah yang mudah mengkafirkan Saudaranya Mengkafirkan Jadi rambu-rambu secara umum Nanti kalau kita menyebut wahabi saja Nanti ada yang selamat Lain salafi Atau salafi saja Ahli sunnah Salafi itu kita Ahli sunnah wal jamaah Salafiyah ya kita ini Asyariyah salafi Cuman semuanya pakai label-lebel yang semacam itu Jadi kita tidak menunjuk kepada satu model nama Sebab mereka kalau dibilang kamu wahabi Dia ngomong enggak Saya bukan wahabi kok Saya ahli sunnah wal jamaah Bahkan dengan bahasa sombongnya Saya tidak mengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ada sebagian mengatakan saya Saya tidak taklit Tidak ini Mereka tidak Ciri pokoknya kelompok Yang mudah mengkafirkan orang lain Tidak pernah mencoba duduk bersama Kerjanya di mimbar Mengkafirkan Di stasiun radio Mengkafirkan Membitahkan Sesuatu yang sudah dilakukan Para ulama dari masa ke masa Seperti membitahkan maulid nabi Membitahkan tawasul Yang sudah kami jelaskan Tawasul sendiri Ada dalam Sahih Bukhari Yang sangat jelas Dan sudah kami jelaskan Ini di kafirkan Disyirikan Kemudian mengkafirkan Para ulama-ulama Ahli sunnah Wal jamaatil asyariyati Yang mereka adalah Menguasai dunia Muncul orang sekelompok kecil Dunia ini Kaum ahli sunnah wal jamaah Adalah asyariah wal maturidiyah Dari timur dan barat Anda pergi ke negeri-negeri itu Ada orang muncul akhir zaman Merasa dirinya lebih ahli sunnah Dari yang lainnya Aneh betul Ada pun masalah Menguasai sebuah kerajaan Dulu pernah Namanya Mu'tazilah Menguasai kerajaan Tapi tidak jaminan Itu sebuah kebenaran Mu'tazilah itu Yang sangat bertentangan Dengan akidah kita Ahli sunnah wal jamaati Dia pernah menguasai negara Daulah Abbas Daulah Abbasnya itu Waktu itu sempat Didominasi Dikuasai Dikuasai Dipenuhi oleh pemikir-pemikir Kaum ahli sunnah Imam Nawai Dibaca oleh orang-orang yang Katanya Orang tasawuf Ahli tasawuf sama orang asyari Itu diperangikan Dan aneh Coba mereka yang mengatakan Di ahli ilmu itu Coba Yang suka mengkafirkan Suruh nitin Sanat ilmunya ke atas Berguru dengan siapa Dari an An Pasti lihat Sanat ilmunya Kalau tidak seorang asyari Atau maturidi Atau sufi Tidak mungkin tidak Bisa ditantang Ayo datangkan gurumu Yang tanpa melewati Orang asyari Toba ilmumu Tanpa melewati Orang sufi Coba siapa ayo Coba inilah Kebenaran sudah dirubah Ahli tasawuf Diantemin sana sini Memang ada tasawuf Ngaco Tasawuf yang Tidak mau sholat Ini bukan tasawuf yang sungguhnya Tasawuf berdusta Ketemu nabi Masuk kuburan nabi Macam-macam Aneh-aneh itu Ini ada tasawuf palsu Ini dirusak Kita tidak urusan Dengan tasawuf yang ngaco Itu tidak Tasawuf yang benar Dan lagi ada asyariah yang benar Nah ini Ada pun masalah menguasai negara Ada yang nasib Kebetulan dia menguasai negara Seperti hanya Kau muktazilah saat itu Jadi tidak jaminan Kalau itu kebenaran Tidak Tidak jaminan Ada pun masalah kesesatannya Ini adalah kajian ilmiah Dan kami menghimbau kepada siapapun Saat memandang kesesatan Sebuah kelompok Jangan dihubungkan dengan agama lain Kadang-kadang Oh itu ada Yahudi di belakangnya Tangan Kajian ilmiah Tidak semacam itu Kajian ilmiah Ini loh kebatilanmu Ini loh kebatilanmu Itu loh Kajian ilmiah Bukan menuduh Bahkan sampai sekarang itu Simbol-simbolnya itu Dihubungkan dengan Yahudi dan sebagainya Tidak usah pakai Ngubung-ngubungin yang mungkin Kita itu kayak kurang dalil saja ini Kelemahan ini itu begitu Kalau sudah mentok Tidak punya hujah Langsung Yahudi Mau mereka ada diantar mereka Yang benci dengan Yahudi juga kok Hakidahnya sesat Tidak ada urusan ini Dengan Yahudi Makanya kami ingin Kalau ingin berdiskusi dengan mereka Diskusi ilmiah Jangan dihubungkan dengan Yahudi Jangan dihubungkan dengan Nasrani Tidak Jadi kajian ilmiah Ada kadang-kadang kita Kalau sudah mentok Oh ini Yahudi Dananya dari Yahudi Dananya dari Yahudi Oh dananya dari Yahudi Itu kekayaan setiap tahun Berapa orang umrah Orang haji Tidak usah ngomong Yahudi-Yahudi Kita ini Kalau lemah dalilmu Jangan berhujah Kamu wahai orang ahli sunnah Wajamah Ash'ariyah Sebab kita harus membangun Kekuatan ilmu Ulama kita sudah kuat Karena kita malas belajar Sehingga kita tidak bisa berhujah yang benar Mentok-mentok Yahudi Yahudi Ada apa Yahudi Yahudi sudah cukup berusaha Dengan media segala macam Sebab ada di antara mereka Bahkan kadang-kadang Oh itu ada dana sumbangan dari Yahudi Ada yang marah Karena apa Tidak saya tidak terima dari Yahudi Saya keluar duit Ayo Mau ngomong apa Ayo Kadang-kadang kita lemah dalil Lemah hujah Kadang-kadang kalau sudah bertentangan Dengan sekolah orang Yang akidahnya sesat Mentok Hanya karena lemahnya kita Bukan karena ulama kita Tidak punya dalil Lalu ngomong Yahudi 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 Ada apa Sehingga menjadi lemah hujah kita Diterlalkan oleh mereka Akhir-akhir ini adalah Kelompok mereka yang ada di Indonesia Punya radio ini Kudan nama ini Dihubungkan dengan simbol-simbol Dan sebagainya Ada di Pake internet ini Ada apa itu semuanya Aneh bener kau ini Punya akidah bener Tidak pernah belajar Nyantrinya gak bener ini Untuk mendatangkan hujah saja Bingung harus pakai Reka-reka Sa'andunguni berubah ini Karena simbolnya ini Kode Channel radionya pun adalah Ini simbol begini-begini Ini kadang-kadang kita ini Lemah disini Kalau masalah kesesatannya Kesesatan akidah Ada kesesatan akidah Padahal ta'wil dilakukan oleh Ibn Abbas Ta'wil dilakukan oleh Para sahabat Nabi Dilakukan oleh Ibn Ma'ali Dilakukan oleh para sahabat Dari masa ke masa Ada ta'wil Ini adalah Permasalahan akidah Kemudian masalah yang lain Masalah furuk Dia juga mengkaftirkan Ada permasalahan berat Bagi mereka adalah Menjadikan mutakhirat Seperti Tawabit Ada mutakhirat Sesuatu yang boleh berbeda Menjadi tidak boleh berbeda Sehingga kafir-kafiran Mengkaftirkan Bahkan nasib buruk juga Di kalangan mereka Saling mengkaftirkan Kalangan mereka sendiri Kayaknya mereka itu Kumpul satu Sama-sama Merangi kita Ahli sunnah wajah Masyariah Ternyata di kalangan mereka pun Tidak salaman Ajib Gulat mereka Bukan Selagi bukan Asyariah Bukan akidah yang boleh Anda anut Asyariah Maturidiyah Harga mati Sudah Gak bisa ditawar oleh Siapapun Lihat Kalau ada orang Membenci akidah Asyariah Batal Jadi calon Nantu Batal Jari calon suami Batal Jari calon istri Karena iman Akidah Kecosatan Akidah Bukan urusan tuduhan Jadi waktu Menghubungi dengan negara Tidak ada hubungan negara Bahkan yang punya negara Itu pun Tidak ngerti agama juga Awam Hanya dia ngurusi politik Hanya raja Dia turun ke murun Bukan seorang alim juga Tidak ada hubungannya Dengan negara Akan tapi Kita ilah Masalah kesesatan Akidah Itu adalah diskusi ilmiah Dan hati-hati Anda dalam akidah Yang benar Dari masa ke masa Penjuru dunia Kalau anda pergi ke Maroko Pergi ke Mesir Ke ini Lihat akidahnya siapa Lihat dari masa ke masa Sebelum tahun 1111 Hijriah Kalau abad 6 Atau akidah sebelum abad ke 6 Hijriah Akidah siapa ayo Akidah Al-Sunnati Wal-Jamaat Al-Ash'ariyati Yang biasa akrab Dengan Allah Wujud kita Mbaqa Muhalafatul Al-Habatisi Dan seterusnya Indah akidahnya Orang yang saling mencintai Karena Allah Tidak pandang orang Dengan permusuhan Dan kebencian Awas hati-hati urusan akidah Seperti itu Jangan lupa like